Seorang pasien wanita di rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toilet rumah sakit Sabtu Siang. Korban ditemukan dengan kondisi luka serius di bagian perut dan ditemukan senjata tajam di samping jasad korban. Seorang pasien wanita di rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam toilet pada Sabtu Siang. Korban ditemukan dengan kondisi perut robek serta ditemukan pisau tepat di samping jasad korban. Korban pertama kali ditemukan oleh mertuanya saat ingin buang air kecil di toilet. Mertuanya terkejut ketika membuka paksa pintu toilet, ternyata menantunya ditemukan sudah tidak bernyawa. Saat korban ditemukan pintu toilet di kamar observasi pasien di ruang IGD itu tertutup rapat. Mertua korban mengaku jika korban dirawat di RSU Desa Yusuf lantaran memiliki riwayat penyakit muntah darah. Mengetahui kejadian tersebut, Satres Krim Polres Goa langsung ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara jasad korban dibawa ke Bitdokas Bayangkara, Polda, Sulawesi Selatan untuk diotopsi. Ini korbannya perempuan, perempuan, diperkirakan umurnya 20. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Itu memang ditemukan di dalam toilet rumah sakit atau gimana? Ditemukan di dalam toilet. Yang pertama kali ditemukan, cara? Mertuanya sendiri. Kondisi jenazah pada saat ditemukan, sudah meninggal dunia. Ada luka robin. Ada luka robin juga. Polisi mengamankan barang bukti di lokasi berupa sembila pisau yang ditemukan di dekat korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.